Pemirsa Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan Kejaksa Negeri Jakarta Selatan melimpahkan berkas perkara atas nama 11 orang terdakwa dalam berkara pembunuhan berencana dan tindak pidana obstruction of justice ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pelimpahan ini berdasarkan surat pelimpahan Kepala Kejaksa Negeri Jakarta Selatan, Senin 10 Oktober 2022. Dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang diantaranya adalah berkas perkara terdakwa Ferdi Sambu, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Sedangkan dalam tindak pidana obstruction of justice yakni berkas perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambu, Arief Rahman Arifin, Cak Putranto, Agustur Patria Adi Purnama, Hendra Kurniawan, Irfan Widianto, dan Baiku Niwibowo. Terdakwa Ferdi Sambu didakwa dengan pasal 340 KUH pidana, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Subsider pasal 338 KUH pidana, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Primer pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Subsider pasal 48 Junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Primer pasal 233 KUH pidana, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Subsider pasal 221 ayat 1 ke 2 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Terdakwa Putri Candrawati, Didakwa dengan pasal 340 KUH pidana, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Subsider pasal 338 KUH pidana, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Terdakwa Richard Eliezer, Didakwa dengan pasal 340 KUH pidana, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Subsider pasal 338 KUH pidana, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Kemudian Terdakwa Riki Rizal Wibowo, Didakwa dengan pasal 340 KUH pidana, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Subsider pasal 338 KUH pidana, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Sedangkan Terdakwa Kuat Ma'ruf, Didakwa dengan pasal 340 KUH pidana, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Subsider pasal 338 KUH pidana, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Iqbal, Jek TV, Melaporkan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax